Hai guys, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube Channel Nama Cenun Hari ini Tante Nana bakal share menu harian lagi Dan yang aku bikin kali ini adalah Salah satu olahan yang berbahan dasar Dari tepung aji ataupun tepung tapioca Nah ini cara bingungnya gampang banget Rasanya enak, seger So, kalau akan penasaran dengan tutorialnya Dan apa jawaban banyak Jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai Dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung aja untuk ke bahan-bahannya Disini aku sudah siapkan 3 siung bawang putih Ini adalah bahan-bahan yang bakal Dicampurkan dengan biangnya Dan disini aku bakal bumbunya Dengan setengah sendok teh lada Ada setengah saset roiko Dan juga ada 2 sendok teh garam Semua bumbu ini bakal aku ulek sampai halus Nah setelah halus seperti ini Bisa langsung kita keruk Dan kita pindahkan ke wajan Nah langsung aja Tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan dengan 400 ml air Jadi ini tuangnya itu secara perlahan Dan juga bertahap Untuk kompornya ini tidak nyala alias mati Jadi kita aduk aja sampai tepung dan air Serta bumbunya itu menyatu Nah setelah semua bahannya tercampur Langsung aja bisa dinyalakan apinya Disini aku menggunakan api kecil aja Jangan terlalu besar Karena ini bakal cepat banget untuk mengental Nah setelah seperti ini Kita bisa langsung matikan kompornya Kemudian kita pindahkan adonan biang ini Ke wadah yang lebih besar Nah setelah itu Bisa langsung ditambahkan dengan 20 sendok makan tepung tapioca Ataupun tepung kanji Kemudian tambahkan juga Untuk daun bawang perenya Yang sudah diiris tipis-tipis Secukupnya aja Jangan terlalu banyak Kemudian aduk Sampai semua bahannya tercampur rata Nah dalam video ini Perbandingan dari tepung terigu Dan juga tepung acinya itu Satu banding dua Untuk tepung terigunya Aku menggunakan 10 sendok makan Dan untuk tepung kanjinya Aku menggunakan 20 sendok makan Nah kalau semua bahannya sudah tercampur rata Seperti ini Bisa langsung dibentuk bulat-bulat Untuk kecil besarnya Bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing Dalam video ini Aku bikinnya dibesarin sedikit ya Biar lebih cepat prosesnya Nah resep ini Bisa kalian jadikan sebagai ide jualan juga Karena memang rasanya enak banget Karena nanti bakal aku tambahkan Dengan sambal Atau cabai yang sudah digiling Dan juga tambahan dari jeruk limaunya Yang pasti rasanya bakal seger banget Dan juga pedes Untuk bentuknya seperti ini ya guys Langsung aja kita bisa sisihkan di satu tempat Jadi ini biar tidak nempel-nempel Bakal aku jarakin Nah seperti ini ya guys Kalau sudah selesai semuanya Kita tinggal siapkan air mendidih Oke selanjutnya Ini bakal aku didihkan terlebih dahulu Air sebanyak kurang lebih 1 liter Ini harus panas dan mendidih ya guys Sebelum si celoknya dimasukkan Nah ini bakal aku tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng Kemudian kalau airnya sudah panas Dan sudah bergelembung Ini bisa langsung dimasukkan Celoknya satu persatu Selanjutnya kita bakal diamkan terlebih dahulu Sampai benar-benar mendidih Kemudian bisa sekali 2 kali diatuk Nggak apa-apa Setelah itu Kita tunggu aja Sampai semua acinya itu Bisa mengapung ke atas Kalau sudah mengapung ke atas itu Berarti tandanya si aci itu sudah matang Nah ini bisa langsung kita tiriskan ya Untuk tahap selanjutnya Ini bakal aku bikin Untuk bumbu kuahnya Disini ada bawang merah Bawang putih Dan juga sedikit kencur Untuk semua bahan-bahannya Lebih detailnya nanti Bakal aku tulis di deskripsi box Ini bakal aku ulek aja Nah setelah sudah halus seperti ini Bisa langsung kita ongseng Nah untuk ngongseng bumbu itu Bakal aku tambahkan dengan Sekitar kurang lebih 2 sendok makan Minyak sayur atau minyak goreng Kemudian kita ongseng aja Atau kita tumis Sampai baunya benar-benar harum Selanjutnya bakal aku tambahkan dengan daun seledri Ini daun seledri nya cukup satu batang aja Kemudian diikat simpul Nah setelah itu Ini tetep aja di ongseng ya guys Dengan menggunakan api kecil Nah untuk yang terakhir ini Bakal aku tambahkan dengan air Untuk airnya bisa kalian sesuaikan dengan selera Disini aku menggunakan air sedikit aja Karena untuk satu porsi Tapi kalau kalian suka yang kuahnya banyak Bisa ditambahin dengan airnya lagi Nah setelah itu Biar rasanya lebih gurih Bakal aku tambahkan dengan Setengah sendok teh garam Ada satu sendok teh roiko bubuk Dan juga ada sedikit aja lada Nah ini diaduk Kemudian jangan lupa Untuk diicipin Biar kalian tau rasanya itu Udah cocok Dengan selera kalian Atau enggak Kalau disini menurut aku Sudah cocok banget Rasanya gurih Sedep Enak Radanya udah kerasa Jadi ini bisa langsung kita matikan kompornya Untuk teh api yang terakhir Ini bakal aku tata Di atas piring saji seperti ini Tapi kalau temen-temen Kepengen ditata di mangkok Juga gak apa-apa Nah setelah itu Bakal aku tambahkan dengan Irisan daun seledri Dan juga ada sambalnya Nah udah deh Ini dikuyur aja Dengan kuah yang sudah dibikin tadi Selanjutnya Biar rasanya seger Asam Enak Kalian bisa tambahkan Dengan cairan Jeruk limau Kalau kalian gak punya Jeruk limau Bisa digantikan Dengan jeruk tipis Nah setelah itu Ini ada Daun bawang Yang sudah aku goreng ya Ini sedap banget Kalau dikasih Dengan daun bawang Tapi kalau kalian gak suka daun bawang Kalian bisa tambahkan dengan Bawang merah goreng Ataupun bawang putih goreng Itu pasti sangat sedap banget Nah udah selesai temen-temen Kita cobain terlebih dahulu Ini rasanya enak banget Kenyal gak alat sama sekali Dan untuk kuahnya Seger banget Buat pecinta pedas Asam Kalian wajib banget Untuk nyobain resep ini Nah udah selesai video tutorial hari ini Terima kasih sudah menonton video aku Mudah-mudahan bermanfaat Jika kalian suka Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like dan share video ini Dan kalau kalian sudah nyobain Dengan semua resep Yang sudah pernah aku share Jangan lupa juga Untuk tag aku Di instagram See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh